Intro Assalamualaikum, Abisar, apa kabar? Sehat nih? Alhamdulillah sehat, halo gak? Aduh Masya Allah suaranya Abisar tuh Perdu banget, mirip banget sama almarhum Ujian Dan hari ini kira-kira kurang lebih tepat 10 tahun kepergian almarhum Ujian Ustadz Jefri Al Bukhari Kita doakan sama-sama Semoga almarhum senantiasa ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah SWT Amin Hari ini di FYP episode spesial mengenang Ustadz Jefri Al Bukhari Ya mudah-mudahan bisa memobati semua rindu kita dengan sosok almarhum Kita aja rindu gimana dengan anak tercinta Udah besar Abisar, filmnya udah banyak Ya kan Alhamdulillah Udah bisa berkarya Alhamdulillah Ya terkadang juga Ada aja aku suka ngeliat Suka sedih juga Apa yang dilakukan sama Abisar Ada aja orang yang suka Ah ini bagaimana sih bapaknya Ustadz Masa anaknya gondrong anaknya Nah Tidak bisa didiemin bro Kita bahas selanjut aja Yuk tampung tangan dulu Abis Tapi kok bisa mirip banget suaranya ya Ya lu tarikannya tuh mirip banget ya Bukanya juga mirip Ehh Gimana ya Tapi fun factnya ya Emang awalnya itu Gak Gak bisa suara almarhum kayak gitu Jadi iseng-iseng dengerin ceramahnya almarhum Terus nyoba-coba Coba-coba tuh pengen Masanya pengen kayak bercanda gitu Eh ternyata bisa Tarikannya Tarikannya Nemu Tiba-tiba kayak Ngambil suaranya disini Terus Eh kok mirip ya Contoh misalnya kayak Assalamualaikumnya aja Akhirnya nemu Misalnya kan kayak gini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Misalnya kan gitu kan Du Ih mirip banget Itu bisa ya Mirip banget kan Ih Tau liat Tapi liat fotonya juga mirip tau Iya Banyak perbedaan juga viral Ternyata dimana-mana Jadi Dibandingkan Abizar sekarang Mirip banget dengan Zaman mudanya Dari almarhum Iya Lu tuh Se Ngefans juga Atau almarhum Iya Jelas Karena Apa ya Perjuangan untuk Mencari arti seni Dari almarhum Apa yang pernah almarhum ngelakuin tuh ya Emang hebat gitu loh Emang Kesana sini Main teater Pernah ngelewatin rintangan ini Beratnya disini Pernah Ibaratnya kayak pernah ngerasain semua rasa lah Yang ada di Yang pernah Tuhan kasih kayak pernah dirasain semua sama almarhum gitu loh Iya Bukan berarti aku pun pengen Ngerasain itu juga Karena almarhum Pernah Hilap dulunya terus kembali Iya Lu jangan menghilap-hilap kayak diri isinya kan Iya makanya gak 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 berarti aku pengen kayak gitu Oke Berarti 10 tahun yang lalu tuh lu usianya masih Masih 12 12 tahun Masih inget gak momen-momen spesial Kebersamaan lu sama almarhum Banyak banget sih Contoh kayak Sesimple motoran deh Almarhum kan demen banget naik motor Banget Terus Iya kita misal lagi sour on the road gitu loh Bareng-bareng sama sahabat-sahabat almarhum Kita motoran Udah diajak lu se... Udah? Meskipun gak gak bawa motor gitu Ya iya iya Gereng gitu Sesimple hal kecil itu pun udah Udah bikin Memori-memori itu yang gak bakal ilang Suka cerita apa tuh Sambil di jalan Nasihat apa gitu mas Jadi Uniknya Kita berdua itu Kalo di motor Kita gak suka ngobrol Tapi kita nikmatin Motornya Kita nikmatin jalannya Dan nikmatin keberadaan Kita berdua Oh Happy riding Happy riding Kalo kita anak motor Lu kan bukan anak motor Tapi kita juga ada bukti lain loh Gue pernah dibonceng sama anak motor Gue ngajak ngobrol Eh apa? Apa? Kalo kita anak motor Bisa ngerasain Lu kan anak make up Makanya kalo naik motor Jangan dibonceng Gak pakein jepan Ini ada bukti lain Lagi nih Kalo abisar ini mirip banget sama Amaruk Ucini Iya sih bapak sama anak Kita liat Yuk Lucu Itu seperti final itu Mirip gitu ya Kata Umi apa kata Umi? Mirip banget gitu Mirip Jadi emang kadang suka ngiseng Umi juga Jadi almarhum itu Ada Dia main Paling suka godain Umi ya Ada dehemannya almarhum yang Apa Iconic lah Berarti Umi gak pernah bisa lupain Jadi Biasanya kalo baru masuk rumah Itu Gitu Kayak almarhum biasa sering kayak gitu Suka dehem Iya ngedehem gitu Emang sengaja coba dibikin mirip Jadi emang iseng aja Umi Emang iya Emang ciri khasnya Almarhum kan seperti itu Tapi sebetulnya buat lu sendiri Lu beratnya sih jadi Anak seorang Ustadz Jeffrey Abu Hori Ehh Plus minus ya Kalo dibilang berat berat Dibilang nikmat nikmat Dibilang enggak juga enggak Jadi semuanya rata Ya makanya yang tadi Raffi cerita Apa-apa aja dikomentarin Masa anaknya ini gini Masa gitu ya Iya Cuman kan ya gimana ya Ya kita pun gak bakal pernah Bisa memilih untuk kita lahir Bener Dari orang siapa Dengan kastanya apa gitu loh Dengan Apapun yang ada dalam kondisinya Cuman Gua pribadi kayak Ya udah alhamdulillah aja Ya mungkin ini emang Tuhan yang kasih Jalannya seperti ini Ada baiknya pasti Eh takbiran kayak tadi dong Walaupun masih jauh sih Lebarannya Iya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Walillahilham Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tapi bener-bener Makanya banyak Langsung orang yang lagi Rindu-rindunya Malam alhamdulillah Muncul anak tercinta Jadi terobati Jadi terobati Alhamdulillah Coba nyanyi lagi dong Ikan dalam kolam Berdua 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 Coba yuk Coba yuk Coba yuk Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam Tenang Tenangkan dulu Tenangkan dulu Airnya Sebening kejam Tenangkan biarkan saja biar duduknya dengan tenang sinyum-sinyum dulu sinyum dari jauh kalau dia sinyum tanahnya hatinya mau ini suaranya cocok loh sama dia nih jangan di ngituin mu dikit-dikit cocok tapi bener nyucinya bersih ART jatohnya tapi lu jangan jodoh-jodohnya ini bener karena udah punya seseorang yang memang selalu dibuat romantis sama dia ada lu udah gak bisa lu kalau pun lu mau sama abijar harus keduluan perempuan ini adalah cinta pertama dari abijar ayo ini dia bumi pipi ayo ini ayo ini ayo ini